Halo Arias, ini adalah General Love Reading Tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian Bisa memang milih kalian, cross-watcher, orang sekitaran kalian Dan terima kasih untuk kalian yang masih bergabung Welcome untuk kalian yang barusan bergabung Baiklah, mari kita mulai Seperti apa untuk answer Januari Terima kasih Beberapa dari Anda di sini tergambar orang yang ada di atas sedang berkonflik Kalian sedang berkonflik, sedang adu argumentasi Ya, kalian sepertinya sama-sama geras di sini Saya rasa orang yang ada di bawah ini bertiba sulit menerima masukan Jadi lebih ke arah merasa mungkin diri paling benar Saya rasa seperti itu So, orang yang ada di atas ini Sebenarnya ingin adanya kerujukan kembali saya rasa Jika saat ini sedang tidak komunikasi, sedang berkonflik Ingin ada kedamaian, kebahagiaan bersama kembali Saat ini orang yang ada di atas ini pun sedang marah, sedang bete Sedang, ya dan semacam lainnya Tapi dia coba untuk kuat Coba untuk berusaha bersabar dalam situasi ini Strength Dia coba memahami situasi yang ada Dia mau belajar dengan segala yang pernah terjadi Dia tidak ingin begabah atau bersikap kekanakan-kanakan Dalam setiap tindakannya Tipe orang yang ada di atas Walaupun saat ini sedang mungkin tidak harmonis Entah tidak harmonis dalam konteks secara ekstrim No komunikasi, pemblokiran, berpacarankah Ini situasi sudah menikahkah Atau bantah-berbantah Entahlah, tapi ini yang saya rasa Dipegang oleh orang yang ada di atas Dalam komitmen kalian Dia merindukan sebuah kebijaksanaan Dia merindukan sebuah keseimbangan Dalam hubungan ini Saya rasa ini juga tergambar bahwa ini adalah hubungan yang tidak seimbang Ya, yang bawah tadi saya sudah sedikit memberikan gambaran Sepertinya bersikap kekanakan-kanakan Mungkin semau-maunya Mungkin keras Mungkin sulit menerima masukan Ini adalah hubungan yang sepertinya Tidak mudah Walaupun menyakitkan Tapi tidak mudah untuk Ditinggalkan Tidak mudah untuk lepas tangan Tidak mudah untuk Ya Memiliki ikatan yang kuat Walaupun menyakitkan Yang dirasa oleh orang yang ada di atas Karena sepertinya saya rasa orang yang ada di atas ini Lebih banyak berkorban Lebih banyak bersabar Lebih banyak melakukan yang terbaik Untuk hubungan ini Lebih banyak mengalah Lebih banyak menyimpan segala permasalahan dalam hati Demi kebaikan bersama Jika orang yang ada di atas pun mungkin ikut-ikutan emosi Maka berantakanlah hubungan ini Maka kebersamaan tidak akan tercapai Kebersamaan akan semakin jauh Kedamaian akan semakin jauh Ten of Cups Ya Six of Swords Jika dia emosi Dia pun mengatakan kata-kata yang Apa ya Mendorong pergi Diterima sebagai kata-kata yang mendorong pergi Itu yang saya sampaikan tadi Bahwa hubungan ini akan semakin berantakan mungkin Hubungan ini akan semakin jauh Hubungan ini cenderung ke arah perpisahan Semacam itu Karena yang bisa dilakukan Untuk bertahan adalah Walaupun semenyakitkan apapun Tetap bersabar Dan segala Yang saya sampaikan di sini Baiklah Untuk Five of Swords Orang yang ada di bawah ini mungkin seseorang yang masih belia Jadi kebisaksanaan dalam hal komitmen masih mungkin minim Tanggung jawab dalam sebuah komitmen mungkin masih masih belia Udahnya seperti itu Masih semau-maunya Tidak bisa dikekang Memiliki kepribadian yang seperti itu Walaupun sudah memiliki pasangan Tapi dia bukan tipe orang yang bisa terikat Dikekang apalagi Masih belia Princess of Swords Masih ingin kesana bersama teman-teman Masih ingin kemari Masih ingin melakukan ini Melakukan begitu Masih ingin Apa ya Ingin dituruti Mungkin segala kemauannya Mungkin Sulit diajak berbicara atau komunikasi di sini Jika terlalu mengena Justru dia semakin defense dan semakin membuat batasan Marah-marah Mungkin meninggalkan Mungkin ini dan itu So High Priestess Untuk orang yang ada di bawah Jika memang ini yang saya sampaikan adalah tipe Anda Memang resonate Semoga bisa menumbuhkan semakin kebijaksanaan Di sini ada Tihak Christess Pertumbuhan kebijaksanaan dan kedewasaan Yang harap ditumbuhkan Dan ini yang memang diharapkan Di sini Hidupan Ini adalah pasangan Memang yang diharapkan Kedewasaan Anda Kedewasaan Anda Diharapkan Semakin bertumbuh oleh pasangan Anda Tidak mau menang sendiri Kira-kira semasa itu Ego dikurangi Oke Mengingat bahwa Sudah memiliki pasangan yang harus seiring sejalan Saling menolong Saling mau mendengarkan Saling mau di Memberi masukan Saling dan saling Intinya seperti itu Untuk menjaga kebersamaan Tetap harmonis bersama Dan Kebahagiaan Cinta semakin tumbuh Dan kuat bersama Oke Mengingat saya rasa Di sini Seven of Pentacles Hubungan kalian juga bukan Hubungan yang sederhana Bukan hubungan yang barusan Sudah waktunya Untuk membawa hubungan ini Semakin lebih jelas Lebih dewasa Lebih mantap Lebih kuat fondasi Kira-kira semasa itu Oke Di sini ada The Tower Jika Jika tidak ada perbaikan Ya The Tower Mungkin yang akan bisa terjadi Dalam hubungan ini Oke Karena yang di atas Mungkin semakin Selama ini mengalah Selama ini tetap melakukan yang terbaik Tapi namanya juga manusia Tetap memiliki batasan Jika kekesalan Mungkin bertumpuk-tumpuk Tidak mungkin Itu hanya akan Semacam pemwaktu Yang bisa meledak Sewaktu-waktu Oke Dan itu adalah Gambaran dari The Tower So diharapkan mungkin Adanya perubahan Dalam hubungan ini Kedewasaan Dan lain semacamnya Oke Keharmonisan Kebahagiaan Bisa tercapai Seandainya ini adalah Hubungan berpacaran Bisa terrealisasi Ke arah sana Mungkin pernikahan Atau naik step Yang lebih tinggi Dalam hubungan Kualitas hubungan Itu bisa terjadi Jika melakukan perubahan Perubahan seperti apakah Ya seperti yang sudah Saya sampaikan Di tengah bacaan ini Oke So untuk masukkan Dari semua pihak Saya rasa untuk Anda-anda yang ada di atas Tidak ada Tidak baik pula Untuk menyimpan Segalanya dalam hati Ada baiknya untuk Menyampaikan Kepada pasangan Apa-apa yang Menjadikan jalan Dengan cara-cara Yang lembut Tentunya Anda yang Lebih tahu Karena Sepertinya Di sini Pasangan Mungkin memang Masih belia Dan Ya dan semacamnya Tadi Untuk Anda yang ada Di bawah Semoga bisa Menjadi Masukan Untuk Anda Oke Apa yang saya baca Di sini Dan Ya Baiklah Ini adalah bacaan Untuk Januari Semoga Februari Dan Hari-hari Selanjutnya Menjadi lebih Positif Oke Baiklah Sampai di sini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you Selamat menikmati